Terima kasih telah menonton Dari ungkapan hiperbola yang mempermanis sebuah kalimat Dari saat tangis pertama kita, maka jari jemari lembut dari sang ibulah yang menyambut dan merangkul kehadiran kita di dunia Dari sentuhan lembutnya pulalah, tubuh yang lemah dan tak berdaya ini merasa terlindungi Dengan sosok wajah bak malaikat tak bersayap itu pulalah, tawa kecil ini pun pecah Betapa berartinya setiap detil kehadiran dari seorang ibu di tengah keluarga terutama bagi anak-anaknya Maka tak heran jika ibu menjadi sosok yang penting hingga dirayakan satu hari spesial Bagi pahlawan yang menyebar kasih sayang sepanjang masa ini yaitu hari ibu Terlebih lagi sosoknya yang senantiasa selalu hadir dan menemani anak-anak Membuat hubungan antara anak dan ibu menjadi lebih dekat secara alami Dimanapun, kapanpun, bahkan di usia yang tidak muda lagi, peran ibu sangat dibutuhkan dalam kehadiran kita Bahkan ibu adalah sahabat paling dapat dipercayakan yang pernah ada Sosok mama itu sebenarnya menurut aku sahabat sih Karena mama itu memperlakukan anaknya, aku dan adikku itu benar-benar seperti teman sendiri Makanya kita bisa open, bisa cerita apa aja, bisa sharing Terus juga ya jadinya sehari-harinya gak tertekan gitu bisa sharing segala macam kegiatan sama mama Jadi lebih, aku nganggepnya mama itu ya kayak sahabat sendiri Gak semua anak, bahkan aku denger dari teman-teman aku aja Belum tentu mereka bisa sedekat itu sama mamanya dan belum tentu bisa cerita semuanya sama mamanya Bahkan aku tidur loh mama masih sekarang Masih tidur loh mama Masih Masih tidur baru Sampai sekarang masih Aku udah tau kalau misalapun aku tidur sendiri, misalnya mama lagi pergi atau gimana gitu Aku pasti gak akan kunci kamar, karena aku udah tau mama pasti akan nyusul gitu malem-malem tidur sama aku gitu Mami itu sosok perempuan yang tangguh, yang sabar banget Apalagi aku kan empat bersaudara, dan mami tuh perempuan wanita-wanita yang kuat di mata aku Karena dia bisa ngedidik anak-anaknya, empat-empatnya dengan kesabaran, dengan ketulusan Halo pemirsa, apa kabarnya anda pada malam hari ini? Senang sekali rasanya saya Kartika Odeh menjumpai anda dalam Whatsapp Sebuah acara yang membuat anda lebih dekat dengan toko publik idola anda Tidak serius, tidak juga nyeleneh Inilah pilihan berita Whatsapp Seperti Syair lama mengatakan, hormati ibumu, maka diberkatilah hidupmu Kehadiran sang ibu juga turut mendampingi tumbuh kembang anak-anaknya, terutama dalam meraih pendidikan Tidak heran, banyak anak-anak yang memiliki ikatan baik dengan sang ibu, memiliki prestasi dan jenjang karir yang bagus Seperti halnya Prilly dan Clara Berkat sang ibu lah, keduanya menemukan bakat di luar bidang akademis Melalui sang ibu lah, namanya juga seterkenal ini dan sesukses sekarang ini Kalo bukan karena mama yang ngeliat bakat aku dan yakin sama aku kalo aku bisa, aku gak akan kayak sekarang sih Peran mama untuk kesuksesan aku sekarang itu bener-bener besar banget Karena aku itu gak kepikiran buat jadi artis awalnya, aku kan emang pengennya jadi dokter, atau gak jadi guru Tapi karena mama yang yakin kalo aku tuh punya bakat di luar akademik, jadi mama yang kirim-kirimin foto ke sanggar-sanggar Mama yang kirimin foto ke manajemen-manajemen, kalo mama gak kirim-kirim foto, aku gak mungkin bisa trial di sanggar dan gak mungkin bisa ketemu sama orang yang nemuin aku pada saat itu gitu Kan ribu si mami banyak banget sih, yang pasti dari dulu, dari jaman, aku umur berapa ya Mi? Empat tahun Empat tahun, dari aku umur empat tahun aku kan syuting kemana-mana selalu dianterin mami Jadinya dari waktu kita masih, aku ngerasain masih casting-casting kita ya Masih casting terus, sempat gak punya mobil, naik angkut ya Mi? Naik angkut terus lari-larian panas-panasan, terus mami juga tetep sabar nganterin, udah berdoa terus, udah sabar Mami doain jadi orang sukses, udah sabar Kan ribu si mami tuh banyak banget dan mami tuh orang yang paling berpengaruh buat aku Tidak ada manusia yang sempurna, namun bentuk kasih sayang yang sejati selalu tergambarkan dari makhluk Tuhan yang satu ini Ibu, dengan segala kekurangannya, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya Bentuk marahnya adalah rasa dari kekhawatiran dan di dalam doanya tidak pernah Alfa menyebut nama anak-anaknya Bahkan harta terindah dari seorang ibu adalah kebahagiaan sang anak Maaf kalau Clara masih suka bikin kesalahan-kesalahan Yang mungkin kadang bikin mami kecewa Maaf Clara belum jadi anak yang baik, yang mungkin masih di luar ekspektasi mami Cuma karena bakal berusaha sebaik mungkin untuk kebahagiaan mami Makasih mami udah sabar, udah nemenin Clara Dari Clara belum jadi apa-apa, udah ngelahirin Clara ada di dunia ini dan jadi anak mami Clara bersyukur Makasih mami Selamat hari ibu mami Makasih Karena ada sesuatu yang mau karakasih buat emang Makasih banyak sayang Coba Kira-kira apaan ini Ini buka kado Jadi aku Mempersiapkan kado Untuk mami Sebenarnya sih kadang kalau misalnya lagi jalan sendiri atau sama teman-teman ngeliat barang yang lucu Ini lucu Boleh dibeli buat mami gitu Cuma emang kemarin pas keinget juga Wah Akhir-akhir ini belum beliin apa-apa nih gitu Sekalian yaudah pas hari ibu aja Tas Ini sebenarnya tas buat mami atau buat siapa ya Kayaknya buat mami tapi amatnya dia deh Sekalian kita minjem kapan-kapan Udah belum aku bahagiain mama Alhamdulillah udah Udah Ya sebenarnya menurut aku Bahagia itu bukan dari materi atau Dari kesuksesan yang aku sekarang capai Cuma ya gimana aku Sebisa mungkin Nurut gitu sama orang tua Aku sebisa mungkin Ya walaupun aku udah mandiri Tapi Pasti melibatkan orang tua Dalam segala keputusan Yang aku ingin ambil dalam hidup aku Seperti bahagia Saya juga ikut bahagia Yang penting lah deh bahagia deh Saya emang masuk Benamu Tanpa balas Jasa Oh 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 Sub indo by broth3rmax